Halo saya dengan Henrik channel Rania Corp ini saya ada tutorial untuk mengganti homebar PSP 3000 PSP 3000 itu ciri-cirinya ada mic ya ada mic dan ada speaker di atas lain navigasi di sini juga nggak ada nah itu ciri-ciri PSP 3000 yang paling mudah lah kalau ngelihat fisiknya gitu kan terus menu yang disini dijadikan PS tulisannya Oke eh Oh ya cara membukanya ya membukanya dua baut itu dibuka terus yang di hologram ini belum fokus dia nah yaitu yang di hologram itu yang Sony yang tertutup itu ada baut juga dibuka terus yang di samping kuning ini di samping kuning yang ada bacaannya void garansi batal yang judulnya nggak apa-apa itu dibuka juga ada juga baut sana berarti di belakang ini ada ada empat ya belakangnya ada empatnya udah hajab di PSP ya cuman sehat ya terus di bawah ini satu ya terus di atas ini ada dua satu dan dua oke tinggal dibuka nanti jadinya seperti ini rentakan eh baterai masih original eh kali ini tutorialnya mengganti homebar homebar ini yang lama kalau yang saya sekarang ini rusaknya bagian menu jadi kalau setiap kita keluar dari aplikasi atau game enggak bisa mesti di reset atau di restart dulu jadi daripada ribet saya harus mencari tahu jalurnya saya kelihatannya enggak ada masalah sih jalurnya saya lihat nah nih ya mungkin saya rasa rusaknya di bagian ininya itu gitu mungkin pecah atau apalah daripada ribet-ribet ya kan cuma 70.000 di era saya sudah bisa dapat ini ya jadi tutornya udah terbuka fokusnya selalu berini eh baut disini biasanya ada dibuka nih disini terus baut disini juga ada dibuka ini analognya juga dibuka memorinya juga lupa lupa jangan jangan sampai dipasang ya karena nanti pas tertarik-tarik ini bisa rusak ini per-pernya ah ini bagian mana tadi ah ini plastik hitam ini cara nyongkelnya saya karena megang handphone yang susah ini bukanya pakai pakai pincet ini dicongkel bagian ini bagian ini dicongkel oke baiklah saya buka lagi aja demi demi anda anda supaya tahu udah baik udah terbuka udah terbuka congkelnya kan dia udah bisa saya megang handphone sih mau cepat-cepat sebenarnya nih udah terbuka nih inilah penahan untuk si ininya oh iya ini menu yang ini ada lem lemnya dipaksa buka aja nih yang baru udah saya pasang ada lemnya ini jadi dibuka paksa aja tapi hati-hati jangan sampai rusak fleksibel dalamnya dalamnya ini ditarik ini ditarik saya karena pakai handphone susah lah ya standnya nggak ada ini saya dita ini ditarik terus hati-hati ini lubang ini ya ada terus ada spi juga disini aja hati-hati ini ada fleksibel sini terus disini ada fleksibel juga tuh bisa putus kalau tertariknya kuat jadi ditarik drag dibukain begini kaki fleksibel fleksibel ini inilah dia ini oh ya ini nanti ada sepinya semacam plastik juga tinggal dicongkel tek dia dia pakai pincet begini nanti dicongkel terus diawaskan begini baru ditarik fleksibelnya tadi masukkan yang baru yang ini sekarang masukkan udah pas baru tekan lagi begitu udah jadi gini ya saya karena megang enggak ada stand nggak bisa saya stop bukan kadang stop nggak ada standnya oke tungsisnya tungsis biasa baiklah tinggal dipasang sebentar ya baik ini udah nyambung lagi ya udah pasang halo sudah dilemkan seperti ini sudah dipasangkan aduh ya 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 ini ini juga enggak perlu dilepas yang bagian ini enggak perlu dilepas lah karena dia lengket terus ini enggak perlu terlaku terbalik karena sudah ada kedudukannya udah tepat ini homebarnya biar aja lengket gitu kita pause ya tinggal ditekan saya coba dengan oh bisa sorry sorry itu lari kameranya saya ngeliatnya kemana nah pokoknya ini saya pasang dulu nanti saya pause lagi yang jelasnya kedudukannya udah udah pas oh iya LR nya belum maaf pemirsa ini LR saya pasang dulu ya oke kita sambung lagi ini udah saya baut sebagian dan ini ada tempat bautnya kan nah tuh nah ini tempat bautnya ini disini tuh yang saya buka tuh oke nah itu kita baut ya ya saya pause oke siap ini lembar yang lama memori sudah masuk dan ini baterainya ya ya Ayo kita oke kan saja Ini menu disini Nusat yang biasanya saya Ini memang berfungsi Bentar dia lagi load Oke sudah Ini untuk Untuk keterangan, kecerahan, kontras Untuk mute Ini select start Oh gak mau ya disini Oke 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 Jadi disini Oke 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 udah ini biasanya rusak sekarang kita pencet mau dia kan biasanya eh ini menunya enggak menunya enggak bisa exit jadi saya mesti harus restart setiap sebentar setiap mengganti game sekarang kita udah bisa akses dan yes cara oke oke sekian dulu dari saya bye assalamualaikum